Halo guys kembali lagi bersama gue di channel ini howare kali ini kita akan bermain game Sakura school simulator lagi guys dan di video kali ini gua akan eksperimen eksperimen apa eksperimen box kantor pajak melawan apa ya yang ada di gunung-gunung itu yang kayak Ultraman in itulah gua ya udahlah gua panggil Ultraman alien aja setuju tidak setuju aja Oke kita langsung saja panggil para pasukannya si bos kantor pajak siapa yang akan menang di antara pasukan bos kantor pajak atau pasukan Ultraman alien yang ada di gunung itu Oke kita langsung saja panggil mereka Halo kawan kau ikut aku kawan kau akan bertarung melawan pasukan Ultraman Ultraman jahat bukan Ultraman jahat sih Ultraman alien di tubuh emang Ultraman jahat emang Ultraman jahat itu kalau di deketin kita eh maksudnya kalau kita berada di jarak yang seperti ini ini gua dan itu yang duduk disana itu ini Ultraman aliennya kalau gua nggak ngedeketin dia ya biasa aja dia nari-nari tapi kalau gua deketin gini dia ngamuk guys berarti Ultraman itu jahat apa baik aja hati lu bukan lu gua bukan hanya malu aman-nanya aman segini nih yang duduk nih bro lu mau ikut ya sih lu malah ketawa-tawa gitu ya pengen gua pukul Aduh kidding lagi Oke kau meet me let's go eh lu juga ikut ya let's go eh yang badannya besar kamu juga ikut ya kamu harus memperkuat pasukan bos kantor pajak tuh kalau poskabot ada dua dua kalau pasukan bos kantor pajak yang lemah ya ya jelek nih lu mau ikut ya sih udah 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 jangan ngeladangin eh jangan ngeladangin ini nih ikutian aja aku karena sini nih kamu nyender kemana sih kamu sih jelas banget kamu nyender ngeladangin kemana ikut gua mending ikut gua kita perang yuk kita tauran tauran nih eh lu ngejaganya apa sih lu disini ikut gua aja mendingan tauran tauran kita kita panggil bosnya kita panggil bosnya apakah bosnya ini juga ingin bertauran itu tidak tahu Mari kita panggil bosnya disini juga kalau kalau nggak salah ada pasukannya juga ya eh nggak ada aku disini kali di sebelah sini nih kalau nah eh lu ikut ya lu ikut gua ya 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 lu ikut gua eh lu ikut gua ya let's go let's go kita akan bertauran melawan hey sini sini minggir loh lu ketawa-tawa gitu bukan lu pengen gua tonyok nih betul lihat peti nyuhandal nih naik ke atas kalau di pintu yang kali ini masih ada seorang-orang halo eh lu berduaan jangan aja lu mending-mending ikut gua perang tapi gua kagak perangnya gua cuman menggadu mengadu domba kalian kurang mengadu domba sih mengeksperimen sama aja sih kayak mengadu domba lah oke Aos minggir-minggir lu minggir lu kalian mau rapat disini sama gua yuk jadi jadi kali ini gua akan mengadakan pertempuran bersama eh jadi kali ini gua akan meeting bersama kalian dan apa apa yang kita bahas kali ini kita akan membakas rencana peperangan melawan Ultraman Ali udah 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 ikut-ikut-ikut kita apa kita belum panggil bosnya nanti kita meeting sama Bosnya juga lu minggir lah lu muka kayak gitu gua tonyok lah eh ngalangin Ayo lu teka atas Halo bos Halo aku akan mengeksperimen pasukan kalian melawan Jin curi gimana Jin curi lagi melawan pasukan Ultraman Alien Apakah kalian bisa mengalahkan pasukan Ultraman kalian di sini ada orang sih permisi eh lu berduaan mulu lu lagi ngapain Ayo mending ikut gua eh lu kembar ya eh lu pada lu pada minggir dah kalau kayak gitu gua pukul-pukulin mana sih nggak ada ini ah imen dorong-dorong aja minggir-minggir nih gua pencarahin lo kalian ya ini bosnya yang mana sih yang begini Hai wujud-ujudu yang palingnya gede tuh bosnya Oke jadi kalian apakah kita akan mengatakan meeting dulu dibawa ya tadi meetingnya belum komplit soalnya kegak ada bosnya jadi sekarang kantor ini dia ambil alih sama gua ya gua jadi bosnya minggir-minggir nah biasanya bos duduk di sini ya di tengah-tengah ingin buat tonyok tak kita duduk di sini ya kalian semua harus duduk kalian semua harus duduk dulu 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 kalian semua harus mengikuti perintahku dulu eh lu jangan duduk di meja lah gue tampol lu duduk di meja Oh badannya kebesaran jadi duduk di meja jadi hari ini gua akan mengatakan meeting yaitu gua akan membahas perencanaan peperangan dunia ini bukan pemerangan dunia sih perencanaan menyerang pasukan Ultraman Alien jadi gimana menurut kalian setuju gak kita serang mereka setuju bos setuju Nah kalian semua emang udah setuju ya ya sudah jangan banyak lama kita langsung saja pergi sana ayo ikut gak eh nah gini-gini bagus guys gini keren keren jadi gua tuh disini ada rencana mau mengajak kalian untuk berperang melawan pasukan Ultraman eh lu duduk lu kepukul lah lagi itu mukanya lu nyeramin dah jadi gua ini akan menyerang pasukan Ultraman lu ngikut-ngikut gua buat pukul nih jadi ayolah dia ngikut-ngikut gua ngapain sih lu ngikut-ngikut gua sih so asik lu Oke kita langsung saja pergi ke sana guys ke tempat eh monster Ultraman monster lagi Ultraman dan aliennya ini gimana tangga 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 Oh dibelakang sini eh bukan-bukan inilah tergantung kalian dipusing gua nih ini-sini tangannya di sini 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 nah kalian itu harus happy dulu ya sebelum berperang kalian harus happy eh apa apa kalian mau makan-makan dulu nih eh kalian lapar gak enggak bos kami ketidak lapar Oh ya sudah lah ayo pinggir lah lu lu gede-gede ngalangin ini nih ya halangin pintu eh 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 mana dorong-dorong eh eh mana tawa lu ya Oh sini nggak dah Oh gua kesini lu halangin halangin ya dan tuh niat gak sih perang eh Oke lah guys gua kat aja ya sampai eh jangan kat dulu kita akan makan-makan dulu disini kita akan winner disini Apakah semua bangku ini akan ini akan penuh nih weh warung-warungnya penuh nih warungnya penuh nih Wih kita melariskan warung disini guys mantap eh lu nggak mau duduk itu wih Halo bos kita duduk di samping bos guys Oh my God warung ini jadi jadi rame yaudahlah kita kita maaf bang nggak jadi belinya pak kita ada misi ada misi oke ayo ayo kawan-kawan kami sih dulu kita misi dulu jadi kamu pemimpinnya kamu eh aku kasih ke gua eh awas awas itu ada orang yang lewat awas 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 ya sudah lah Oke guys gua katul ya bro yo semangat yo teman-teman yo semangat lari-lari disini nih disini nih musuhnya nih di belokan ini musuh Ultraman aliennya ada di belokan ini teman-teman jadi kalian itu harus semangat ya kalau tidak semangat gua timpukin disini kalian ya jangan sampai kalian kalah eh salah jalan kali ya Oh bener-bener-bener lewat sini-bener lewat sini nah disini nih ini dia Ultraman aliennya nah itu mereka jadi gimana kalian udah siap untuk menyerang mereka Nuh ada yang besar gua serahin yang besar sama lu ya bro bro besar bro besar dan lu juga pasti hebat tapi lu lu jangan dorong-dorong dulu lu diem dulu dah diem dulu dah diem dulu tahu rasa kalau di sekolah mereka jadi guys jadi menurut kalian siapa yang bakalan menang diantara pasukan Oh Ultraman alien atau pasukan bos kantor pajak jadi menurut kalian siapa yang akan menang sebelum kalian lihat ini dulu eh sebelum kalian ya maksudnya 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 sebelum ini dimulai ya menurut kalian siapa yang bakalan menang diantara pasukan mereka berdua jadi let's go kita langsung saja satu dua tiga mereka mereka kita datangin ke sini nanti juga mereka otomatis perangnya Oh my god banyak banget ini pasukan ini lihat ya eh eh yang kebesarnya nih dah kan tuh kan lah kok mereka nyerang gua sih kok mereka nyerang gua sih gak sudi gak sudi kok gua yang diserang eh serang lah yaudahlah nggak apa-apa mereka nyerang gua tapi gua indarin aja tuh 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 lihat lihat pasukan kantor pajak ini cukup keren juga ya nih ini yang bosnya mana sih bos kantor pajak mana gue eh tulislah tulislah gua tidak ada salah apapun gua disini cuma mau melihat kalian berperang dan gua ingin melihat siapa yang akan menang diantara kalian gua harus hindarin aja lah tuh bos kantor pajaknya tuh Oh my god siapa yang akan serang nih guys tapi yang si merah-merah itu fokus ke gua ya guys ya fokus ke gua yang merah-merah itu sementara pasukan bos kantor pajak mereka itu ada di pihak gua mungkin ya mereka tidak mau gua diserang oleh pasukan Ultraman alien itu jadinya mereka menyerang pasukan Ultraman dengan habis-habisan eh lu lu serang lah itu bos kantor pajak kan gua yang diserang ih gua kesini bukan untuk berperang namun ya berperang sih ini tapi gua nggak ikut-ikutan ya gua bukan pasukan geng pantor pantor pajak tuh lihat sampai jatuh itu yang paling op siapa sih ini diantara mereka udah ada yang mati belum sih belum ada guys mereka pada op sih diantara mereka belum ada yang mati kecuali alien tuh alien tuh kalian juga masih lagi pada hidup ih dulu lu malah nari-nari sih malah nari-nari emang-emang kan ini tuh pasukannya tuh nyodot-nyodot uang ya guys ya emang mereka nyodot eh bentar ini darah gua emang dikit lagi kali ke darah gua gua harus beli ke mana sih konferstore Nah kita melihat mereka lagi berperang di sini what weh 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 Ultramannya lompat ke luar ring nih keluar ring nih Ultramannya nih mana sih kok kalian kalian pada dimana sih Oh ini udah pada turun nih ada uang kita pulungin dulu uangnya guys sih makasih uangnya eh oh diantara mereka yang mati cuman pasukan bos kantor pajak guys nggak ada diantara pasukan Ultraman itu mati apa gua bantuin pasukan bos kantor pajak ya enggak lah gua diamin aja biar gua tahu siapa yang akan menang tapi menurut gua yang akan menang itu adalah bos kantor pajak soalnya si bos kantor pajak itu dia kayak kuat gitu guys kayak ada pelindungan shield gitu shield uang jadi gua pegang bos kantor pajak menurut kalian siapa yang akan menang diantara mereka eh kurang ajar ya lu eh makan dulu makan dulu eh pinggir-pinggir ah gua gua nggak ikut-ikutan loh gua cuman numpang lihat-lihat doang tapi diantara mereka tidak ada yang mati loh guys tuh masih pada hidup astagfirullah gua tidak ikut-ikutan maaf-maaf gua nggak akan bantuin guys gua cuman keliling-kelilingin ini doang menurut gua yang menang sih bakalan bos kantor pajak ya tapi ya pasti pasti yang menang pasti bos kantor pajak soalnya dia kuat guys dan si Ultraman ini tidak menyerang bos kantor pajak si Ultraman alien ini malah menyerang gua guys eh gua matinya ih gua mati ya ya ilah gua mati bentar ke tapi diantara Ultraman Ultraman itu udah ada yang mati loh yang merah-merah kecil itu yang kecil-kecilnya mati dua orang kalau gak salah yang mati nah yuk tempur lagi yuk ah emang kuat sih ini mereka jadi lama guys nggak sekuat geng Yakuza eh nggak selemah geng Yakuza lah lah kok lu nyerang gua sekarang jadinya si bos itu malah nyerang gua guys sekarang jadinya lah iya mereka jadi berdamai gitu kenapa gua harus musnahin kalian berdua gitu ha easy peasy lemon squeezy buat musnahin kalian berdua jadi menurut gua ya guys kalau ini pasti yang menang si bos kantor pajak soalnya dia mempunyai shield dia kuat jadikan karena mereka menyerang gua jadi gua memutuskan memutuskan untuk menyerang mereka kita balik tapi gua invisible UI nya kita nyalain dulu biar kelihatan dan kita bunuh mereka dengan shotgun ku tapi iya menurut gua sih ini yang menang bakalan si bos kantor pajak ya bentar bentar kan matikan lu matikan lu bentar bentar mati 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 temakin eh gua nemak nemak gak sih bentarnya gua ngambil ini dulu dah gua beli dulu ke sini biar gua eh malah ke atas biar gua agak kuat gitu nanti gua teleport ih jangan kelamaan nanti mereka tiba-tiba kesini nih kita beli ini ini langsung aja kita langsung ke kuari takutnya mereka ada disini mana kuari itu sih di bawah nah kuari sip kita udah lumayan agak kuat untuk melawan mereka karena kita udah membeli ya kayak ramuan-ramuan gitu jadi menurut gua sih si bos kantor pajak yang akan menang ya karena ini takut kelamaan yaudah gua bunuh-bunuhin mereka soalnya ini mereka eh bos 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 tuh bos bos ini lihat darahnya masih full guys menurut gua dia yang bakalan menang udahlah ini gua pasti susah nih ngelawan mereka nih soalnya gua ah mati loh 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 iya sih ini bakalan lama sih ah udahlah Oke guys videonya sampai di sini dulu aja dan bye-bye sampai bertemu lagi di next video bye sorry guys gak sampai beres soalnya tadi pasti lama jadi menurut gua yang menang itu bos kantor pajak kalau si Ultraman aliennya itu tetap nyerang gua guys tapi sebaliknya kalau Ultraman alien itu menyerang bos kantor pajak yang kalah pasti bos kantor pajak soalnya pasukan alien itu terlalu kuat dan terlalu banyak thanks for watching